Ya, antrean panjang mewarnai penjualan beras murah oleh Perumbulok di Kota Tegal. Sedangkan di pasar Kejambon, pembeli beras sepi karena harga beras dirasa warga terlalu mahal. Melambungnya harga beras belakangan ini membuat ratusan warga antre panjang di depan rumah pangan kita milik Perumbulok, Kota Tegal, selasa pagi. Untuk bisa membeli beras, stabilisasi pasokan, dan harga pangan SPHP dari Bulok seharga Rp54.500 untuk satu kantong isi 5 kg, warga sudah antre sejak pagi karena saat ini sulit mendapatkan beras dengan harga murah. Ibu datang dari jam berapa? Jam 7. Ini harus pakai kupon? Harus pakai kupon gitu? Dapatnya berapa satu kupon? Di sisi lain, pedagang pasar Kejambon, Kota Tegal, mengeluhkan harga beras yang terus mengalami kenaikan. Beras kualitas medium saat ini dihargai Rp15.500 per kilogram. Sedang beras kualitas premium sudah menembus harga Rp17.500 per kilogramnya. Pedagang menyatakan pasokan beras SPHP dari Bulok justru dihentikan saat harga beras melambung tinggi. Akibatnya penjualan beras turun karena warga tidak mampu membeli beras yang harganya mahal. Kita beralihnya ke SPHP. SPHP ya? Tapi SPHP-nya kosong sih? Ya, gitu. Pedagang dan warga berharap Rp15 segera menggelar operasi pasar dan menggelontorkan pasokan berasnya ke pasar agar harga beras kembali terjangkau. Apalagi di saat belum masuk masa panen padi dan sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.